Halo teman-teman, hari ini saya akan mereview antena khusus HF 40 meter di mobil. Jadi antena ini panjangnya cuma 1.4, sekitar 1.4-1.5 meter, sangat pendek sekali. Namanya antena HF 40 FXW atau Hotel Foxtrot 40 Foxtrot XC Wixkey dari Diamond Antena. Nah ini sekarang yang sudah saya pasang di kendaraan saya. Nah ini, kalau Anda lihat antenanya ini adalah produknya Diamond. Panjang mungkin seterah 1.4, pendek sekali. Nah kita akan mereview. Oke, kita akan mereview bagaimana antena pendek ini, kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Ya oke teman-teman, jadi dari spek yang ada ya, jadi antena ini panjangnya adalah 1.4 meter, sangat pendek sekali ya. Dan pas untuk mobiling. Kemudian impedancinya 50 ohm, kemudian SVR-nya di bawah 1.5. Nah dia claim-nya, nanti kita akan tes ya. Dan kemudian kita juga akan, saya berikan panduan untuk bagaimana tuning-nya ya. Kemudian beratnya 270 gram, kemudian maksimum power-nya adalah 200 Watt ya. Jadi Anda masih bisa menggunakan power sekitar 100 Watt, full radio masih oke ya. Nah jadi dia juga menggunakan prinsip seperempat lambda. Ya itu adalah speknya dari HF40FXV. Harganya sekitar 1,2 juta, 1 juta 200 ya. Anda bisa beli di Tokopedia atau di Shopee atau di online shop yang lain ya. Atau di toko-toko yang lain. Oke, nah sekarang saatnya bagaimana kita memacingkan ya antena itu ya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat ya ini bisa dinaikkan, diturunkan. Ini kuncinya, nah ini ada kuncinya. Ini ulirnya, ini kuncinya. Sengaja saya beri karet ya biar tidak kemasukan air. Nah ini bisa diturunkan seperti ini atau bisa dinaikkan. Nah nanti teman-teman perlu S-Watt Analyzer untuk matching-kannya. Jadi matching-kannya hanya cukup memasukkan atau menurunkan ya dari panjangnya ini. Oke teman-teman, sangat mudah ya. Oke teman-teman, untuk matching ya saya pakai Mini 300 ya yang biasa saya pakai. Nah ini saya colokkan ya radio saya. Jadi antena saya yang UHF, UHF saya lepas. Saya ganti yang rangkaian antena Diamond HF40FXW. Kemudian saya akan ukur SWR-nya ya. Sebentar, saya akan ukur SWR-nya. Nah kita bisa lihat ya. Nah ini saya ukur di 40 meter. Jadi memang antena ini khusus di 40 meter teman-teman. Jadi akan saya scan ya di 40 meter. Nah ini coba saya scan teman-teman dari 7060. 7060, sorry. Nah kemudian saya scan. Nah kita lihat ya antena ini. Nah belum. Nah ini teman-teman. Hasilnya ya Anda terlihat ya. Ini hasilnya. Hasilnya sangat bagus ya. Ini saya matching-kan di sekitar 7060 teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya. Memang dia agak runcing teman-teman. Tidak terlalu lebar. Tapi kita lihat masih acceptable ya. Masih bisa diterima ya. Kalau kita lihat di SWR-nya cukup baik ya. Cukup rendah. Dia cukup benar-benar satu gitu. Kalau kita lihat SWR-nya. Oke teman-teman. Tapi teman-teman jangan hanya terkecoh dari SWR-nya ini ya. Nanti akan saya review bagaimana totalnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Jadi itu ya bagaimana cara untuk matching untuk SWR-nya ya. Nah berikutnya bagaimana reviewnya ya. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya menggunakan itu. Jadi saya menggunakan antena itu kira-kira sudah mungkin 2 minggu ya. 2 minggu saya gunakan setiap hari dari rumah ke tempat aktivitas. Nah saya akan mencoba menyimpulkan ya. Daripada nanti teman-teman sudah selalu terlanjur membeli. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang pertama adalah terkait dengan penerimaan atau receive ya. Saya bilang receive-nya sungguh apa. Saya surprise gitu ya. Saya sungguh terkejut dengan antena yang hanya panjangnya 1,4 meter. Tetapi punya kemampuan receive yang sangat keren. Menurut saya keren sekali. Tetapi ya ada hal yang perlu diingat teman-teman. Karena antena itu dipasang di kendaraan. Dan kendaraan itu akan melintasi beberapa tempat. Nah teman-teman harus apa paham ya. Bahwa ternyata penggunaan antena HF ya. Dibandingkan dengan penggunaan antena VHF atau UAF di kendaraan. Itu memiliki karakter yang berbeda. Kalau UHF dan VHF cenderung stabil. Dimanapun cenderung stabil. Tetapi kalau antena HF. Dia lebih cenderung tidak stabil. Terutama ketika Anda berjalan di dekat dengan jaringan listrik yang ekstra tegangan tinggi. Atau tegangan listrik jaringan tinggi ya. Mungkin sekitar 5-10 kv ke atas ya. Itu yang Anda lihat ada kabel 3 gitu ya. Di jalan ada kabel 3. Itu relatif sangat mengganggu penerimaan. Jadi kalau nanti akan ketika kita berjalan ya. Ketika kita berjalan. Jalannya itu bebas dari jaringan listrik yang 3 fasanya PLN itu. Cenderung hasilnya bagus. Penerimanya sangat bagus. Tetapi ketika berdekatan dengan itu. Semuanya jadi tenggelam gitu ya. Karena GRMnya kalah dengan yang dihasilkan oleh tegangan tinggi tadi ya. Jadi saya simpulkan untuk penerimaan ya. Kalau Anda berjalan di tol misalkan tanpa ada listrik 3 fasanya PLN itu. Anda akan mendapatkan penerimaan yang sangat cukup bagus sekali. Tetapi ketika Anda berjalan di perkotaan ya. Ini akan menjadi kendala karena Anda akan mengalami GRM yang sangat luar biasa. Jadi intinya untuk penggunaan ya. Saya tidak menyarankan penggunaan ini di perkotaan ya. Tapi kalau Anda sedang mobile di gunung yang dia jauh dari jaringan listrik 3 fasanya PLN. Maka saya jamin penerimanya sangat bagus. Tentu saja tergantung dari propagasi. Saya mencoba di propagasi yang bagus yaitu pagi dan sore. Jadi ya ketika tidak ada jaringan listrik 3 fasanya PLN itu. Itu hasilnya bagus, keren sekali. Ya nanti kita bisa cek hasilnya. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan transmit ya. Nah teman-teman harus pahami ya bahwa panjangnya antena ini hanya 1,4 meter. Ya teman-teman jangan mengekspektasikan atau mengharapkan performa yang dibandingkan dengan antena yang full size. Misalkan antena setengah lambda yang panjangnya 10 meter. 10 meter totalnya 20 meter. Bayangkan panjang 20 meter dibandingkan dengan panjang yang hanya 1,4 meter. Tentu saja performanya jauh berbeda. Nah mungkin pertanyaan teman-teman bagaimana performanya dibandingkan itu gitu ya. Kalau saya anggap bahwa kalau teman-teman pakai antena dipole gitu ya itu 100%. Ya kita at least masih bisa mendapatkan power sekitar 20% ya dibandingkan dengan yang full size tadi. Jadi anggap saja kalau teman-teman menggunakan antena teman-teman yang di boystation. Misalkan yang dipole itu misalkan dapat 5,9 gitu ya 5,9 atau syukur-syukur dapat 5,9 plus 20 dB gitu ya di sinyalnya. Nah kalau Anda menggunakan antena ini ya Anda paling hanya akan mendapatkan 5 dan 7 ya 5 dan 7 itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Ya oleh karena itu ya jangan membuat ekspektasi yang terlalu berlebihan bahwa nanti Anda bisa memancat dengan power yang sama. Tidak karena panjangnya sangat jauh berbeda 20 meter lawan 1,4 meter ya itu sesuatu yang mungkin tidak dibandingkan. Tetapi ya teman-teman antena ini sangat bagus untuk emergensi. Contoh misalkan teman-teman sedang ada di gunung misalkan atau di remote area atau di rural area atau di tempat yang sangat jauh dari komunikasi. Nah saya rasa ini sangat bagus sekali ya tetapi ketika Anda di tempat-tempat yang terjangkau menurut saya lebih baik menggunakan antena VHF atau UHF ya. Jadi tidak saya rencan menggunakan antena HF. Terima kasih telah menonton. Sehingga itu teman-teman jadi saya simpulkan lagi resit bagus selama kalau tidak ada gangguan dari tower-tower listrik ya. Juga tower-tower yang lain ya yang menghasilkan noise ya. Kemudian transmit ya kira-kira hanya sekitar 20 sampai 30 persen dibandingkan dengan kalau Anda memancar dari base station. Itu teman-teman ya semoga bermanfaat bagi Anda. Bagi yang mau tertarik membeli silahkan dicoba ya dengan ekspektasi yang telah saya review tadi ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Roni Yenggieko Dreko Kelo Yisera sampai jumpa 73.